Kelangkaan bahan bakar minyak atau BPM di Kabupaten Tanjung Jomopara saat ini sangat dirasakan oleh semua masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari BPM bersubsidi yang mengalami kenaikan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas atau Satgas bersama dengan TNI dan Polri. Tim Satga tersebut nantinya akan melakukan pengawasan dan menjalankan sejumlah regulasi yang telah disepakati. Imbas dari kenaikan harga BPM bersubsidi belakangan ini membuat sejumlah masyarakat mengeluh. Pasalnya saat ini BPM jenis perta light sulit didapat di tingkat pengecer. Jikapun ada, dijual di harga Rp 13.000 per liternya. Selain itu, nelayan juga sulit mendapatkan BPM jenis solar untuk melaut. Dengan adanya keluhan, sejumlah masyarakat tersebut ditanggapi langsung oleh Bupati Tanjung Jomong Barat Anwar Sadat. Ia mengatakan beberapa waktu lalu, pemerintah telah membentuk tim Satgas khusus dalam mengatasi kelangkaan BPM dan gas 3 kg. Hasilnya sesuai kesepakatan. Dinas terkait akan mengeluarkan rekomendasi siapa saja yang bisa membeli BPM di SPBU yang ada di Tanjung Jomong Barat. Seperti nelayan, nantinya koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian kendaraan umum ke Dinas Perhubungan. Dan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ke Disko Perindak. Bupati mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan BPM. Karena kuota dan stok BPM di Tanjung Jomong Barat dipastikan masih aman. Saat disinggung adakah warning kepada pengusaha SPBU agar pendistribusian BPM ini tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya. Anwar Sadat menyebut jika pihak kepolisian saat ini tengah memantau penggunaan BPM sesuai kuota yang telah diberikan pemerintah. Pengecer ya yang ada di wilayah-wilayah R&D atau kelurahan sehingga mereka harus membeli ke SPBU. Nah oleh karena itu kita tadi sudah berkomplikasi dan berdiskusi bahwa penyaluran BPM itu nanti beberapa subsidi itu akan diopekirkan, dikanalisasi oleh dinas masing-masing. Misalnya Perindak KOP. Nah nanti ada pedagang Asonga, komodernya di situ, UMKM. Nah mereka nanti akan mendapat surat yang akan dikeluarkan oleh Perindak KOP. Dengan surat itu dia akan membelinya yang bersubsidi. Kemudian nanti di Dinas Perhubungan. Selain BPM, gas LPG 3 kg juga menjadi pengawasan prioritas oleh tim Satgas tersebut. Dan jika ditemukan pangkalan menjual gas di atas harga eceran tertinggi atau HET 19 ribu rupiah, maka bisa dilaporkan dan akan ditindak lanjuti. Dan masyarakat diminta untuk dapat memberikan bukti berupa foto dan video pangkalan gas yang nakal tersebut. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.